Intro Assalamualaikum Sobatku Semua Bagi kalian importir pemula yang sudah memahami aplikasi 1688 Akan tetapi masih bingung dengan bahasa yang ada dalam aplikasi karena bahasa Cina Dan tidak dapat diubah menjadi bahasa Indonesia Dan dalam aplikasi 1688 ini juga tidak bisa dikopi atau disalin Bagaimana caranya? Silahkan subscribe dan like terlebih dahulu ya Agar saya selalu berbagi informasi yang bermanfaat Cara merubah bahasa dalam aplikasi 1688 sebenarnya tidak dapat diubah secara full Nah tapi disini saya akan memberikan cara agar kalian bisa mengerti apa arti tulisan yang ada dalam aplikasi Kalian download terlebih dahulu dua aplikasi yaitu aplikasi Universal Copy dan aplikasi Google Terjemahan Jika dua aplikasi ini sudah di download Pertama buka aplikasi Google Terjemahan Klik bagian di atas diganti bahasa Cina Setelah itu kalian buka aplikasi Universal Copy Kalian aktifkan dengan cara seperti ini Jika sudah kalian buka aplikasi 1688 Pilih yang akan kalian terjemahkan Saya contohkan disini Kalian gulir dari atas ke bawah pada layar HP kalian Kalian klik gambar Universal Copy seperti ini Jika sudah akan keluar bingkai seperti ini Buarna biru Lalu kalian copy mana yang akan diterjemahkan Jika sudah Akan secara otomatis muncul Google Terjemahan di samping ini Lalu kalian pilih Google Terjemahan Maka akan secara otomatis menerjemahkan yang kita copy tadi Nah seperti itulah sob Jika kalian ingin mengartikan Ya kalian cukup ulangi seperti itu lagi Saya ulangi sekali lagi ya Saya beri contoh Kalian pilih mana yang akan kalian ubah Jika sudah ditentukan Kalian gulir layar HP kalian dari atas ke bawah Lalu pilih gambar Universal Jika sudah di copy nanti secara otomatis keluar Google Terjemahan di samping Lalu pilih Nah langsung secara otomatis diterjemahkan Mungkin itu saja informasi kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih